Intro Presiden Joko Widodo meluncurkan sistem online single submission atau OSS berbasis resiko aplikasi yang merupakan salah satu dari implementasi undang-undang tentang cipta kerja ini merangkum ratusan regulasi Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahli Lahadalia mengatakan bahwa OSS berbasis resiko ini dibangun sejak Maret setelah aturan turunan undang-undang cipta kerja terbit Presiden Joko Widodo mendengar banyak masukan dari para pengusaha baik skala mikro hingga besar Jokowi menyebut bahwa OSS berbasis resiko yang dibangun merupakan cara pemerintah untuk memutus tatap muka Dengan begitu, para pengusaha tidak perlu mendaftarkan jenis usahanya secara langsung lewat sistem atau platform yang kita bangun sehingga semua transparan, terbuka, dan terjamin ujar Bahlil Setelah sistem ini berjalan, Jokowi juga tidak mau lagi mendengar kesulitan yang dihadapi para pengusaha Semua harus dilakukan secara terbuka dan transparan serta jangan sampai ada suap dalam proses perizinan Jika ada yang tidak bersih, yang coba-coba menerima suap laporkan pada saya Ujar Presiden Jokowi saat peluncuran OSS Senin 9 Agustus 2021 Jokowi menjelaskan bahwa Bank Dunia melaporkan kemudahan berusaha di Indonesia tahun lalu ada di peringkat 73 dari 190 negara Menurutnya, ini sudah dalam kategori mudah Akan tetapi Presiden belum puas Dia mau ditingkatkan lagi menjadi sangat mudah Itu targetnya Kuncinya ada di reformasi perizinan Perizinan berusaha yang terintegrasi Yang cepat dan yang sederhana Menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi Sistem pada OSS sendiri sudah mulai dites sejak pekan lalu Hasilnya yang stabil Sistem tersebut menghubungkan 4 aplikasi Yaitu ruang lingkup kebupaten atau kota Provinsi, kementerian atau lembaga Dan pusat yaitu kementerian investasi sebagai penghubung Kita tidak harus datang ke kantor DPM PTSP Atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Terpadu Tidak harus bolak-balik Membuat kita tenang Tutup bahlil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!